And I think to myself, what a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Apa kabar kalian semua? Semoga kita dan keluarga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ten Cloverfield Lane Yang dirilis pada tahun 2016 Film ini bercerita tentang seorang wanita yang terjebak di dalam bunker misterius Dengan keadaan terikat Dan ada seorang pria berkata kepadanya Kalau dia sudah menyelamatkan si wanita karena di luar sedang terjadi perang senjata kimia Dan ada alien yang sedang menyerang bumi Apakah perkataan pria itu bisa dipercaya? Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya Enjoy the video Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Michelle Yang sedang mempacking barang-barangnya Lalu kemudian dia menelpon seseorang yang membuatnya terlihat sedih Ternyata dia sedang bertengkar dengan pacarnya Karena stres, Michelle pun akhirnya pergi dari rumah tersebut Dengan membawa sebotol bir dan barang-barangnya untuk menenangkan diri Lalu ketika di perjalanan tiba-tiba ada telpon masuk dari pria bernama Ben Yang ternyata Ben ini adalah pacar si Michelle Di dalam telpon itu Ben berusaha membujuk si Michelle Agar dia tidak pergi dan kembali ke rumah Namun seakan tidak peduli Michelle pun menutup telponnya Dan menyalakan radio Dimana terdengar ada berita bahwa banyak kota mengalami cuaca buruk Dan pemadaman listrik secara tiba-tiba Tidak lama kemudian Ben kembali menelpon Namun Michelle yang masih ngambek tetap menghiraukan telpon itu Lalu tiba-tiba Michelle akhirnya tersadar di dalam ruangan dengan kondisi yang terikat Dia mencoba untuk membuka ikatan di kakinya Namun tidak bisa Lalu dia melihat barang-barangnya juga berada di sana Dengan bantuan tongkat infus Akhirnya Michelle berhasil mengambil HP-nya Tapi saat dia mencoba menghubungi seseorang untuk meminta bantuan Ternyata di HP-nya tidak ada sinyal Lalu tidak lama kemudian datang seorang pria bertubuh gempal yang bernama Howard Di sini Michelle sangat panik dan ketakutan ketika melihat si Howard Tapi ternyata Howard hanya ingin Michelle tetap memakai infusnya Dan bahkan dia memberikan tongkat bantu jalan kepada Michelle Namun Michelle yang masih ketakutan mengancam Howard bahwa kekasihnya pasti akan datang untuk menolongnya Howard pun berkata kalau tidak akan ada siapapun yang mencarinya ke sini Lalu sesaat kemudian Howard memberikan kunci untuk membuka ikatannya Lalu dia keluar dari ruangan itu Tapi di sini Michelle tetap berusaha untuk kabur Michelle membuat senjata dari tongkat bantunya Dan membakar ventilasi udara agar bisa memancing Howard untuk kembali ke ruangan ini Lalu tidak lama kemudian Howard pun datang Tapi sayangnya Howard dengan cepat menghindarinya Dan dia pun langsung mencocol Michelle dengan suntikan bius Ketika Michelle tersadar Howard terlihat telah duduk di depannya Di sini Michelle terus memohon agar dirinya dibebaskan Tapi Howard menjelaskan Kalau dia beruntung Howard sudah menemukan dan menyelamatkannya dari kecelakaan Karena tidak ada lagi tempat yang bisa dia tuju Mendengar penjelasan Howard Michelle pun semakin bingung Lalu Howard lanjut menjelaskan Bahwa telah terjadi penyerangan senjata kimia di luar sana Yang menyebabkan udara di semua wilayah sudah tercemar Tetapi dia berkata untungnya mereka akan aman di bunker miliknya Lalu Michelle pun ingin meminjam handphone Howard untuk mengabari keluarganya Kalau dia sekarang baik-baik saja Dan tiba-tiba terdengar bunyi barang berjatuhan dari luar ruangan Ternyata ada pria lain di dalam sana Dia bernama Emmett Yang ternyata secara sukarela masuk ke dalam bunker milik Howard Emmett juga bilang jika udara di luar memang sudah tercemar Lalu mereka bertiga pun masuk ke ruangan utama yang ada di bunker tersebut Di sana tersedia fasilitas yang cukup lengkap Michelle yang sudah mulai tenang merasa bahwa Howard ini terlalu ramah Untuk disebut sebagai penculik atau penjahat Lalu dia meminta Howard untuk menelpon pihak kepolisian Karena dia juga mendengar ada suara mobil di atas bunker Tapi Howard mengatakan bahwa jaringan komunikasi di sini sudah terputus Dan jika benar Michelle mendengar suara mobil di atas Orang itu pasti sudah mati Di sini Howard terlihat agak kesal karena Michelle terkesan tidak percaya pada kata-katanya Lalu dia mengajak Michelle untuk melihat sesuatu di luar Di saat dia mulai berjalan ada dua lapis pintu keluar yang selalu dikunci oleh Howard Dan ketika Michelle sampai di pintu terakhir Dia melihat dua ekor babi yang sudah tewas tercabik-cabik Di saat Michelle sudah mulai percaya dengan perkataan Howard Dia pun melihat mobil pikap milik Howard Dan dia tahu persis bahwa mobil itulah yang sudah menabraknya Sehingga Michelle mengalami kecelakaan Michelle pun kembali berpikir Apakah semua ini hanya akal-akalan Howard? Kemudian scene beralih ketika Michelle didatangi oleh Emmett Di sini Michelle bertanya apa yang dia ketahui tentang si Howard Emmett lalu mengatakan jika Howard dulunya adalah seorang angkatan laut Dia menghabiskan seluruh uangnya untuk membangun banker ini Dan Emmett pun ikut membantunya Emmett lanjut bercerita bahwa dia juga melihat serangan tersebut Ada kilap merah dari kejauhan Dan tiba-tiba terjadi ledakan besar yang membuat Emmett berusaha masuk ke dalam banker ini Tetapi Howard berusaha menutupnya sampai akhirnya tangannya pun cederah Namun Michelle masih belum bisa percaya Dia sangat yakin tadi mendengar suara mobil di atas banker Lalu kemudian Howard pun datang Pada saat sedang makan malam bersama Michelle yang tahu ada kunci mobil di saku Howard Dengan sengaja memancing emosinya Michelle berpura-pura bersikap manis ke Emmett Dan benar saja Howard pun semakin emosi Michelle memanfaatkan momen itu dan berhasil mengambil kunci mobil tersebut Tidak lama kemudian Howard akhirnya sadar Jika kuncinya sudah menghilang Dan ketika Howard lengah karena mendengar suara dari atas banker Michelle pun langsung menghantamkan botol ke kepala Howard Dan berusaha kabur dari sana Namun Howard tidak diam saja Dia pun segera mengejar Michelle Akan tetapi Michelle berhasil menutup pintu yang pertama Di sana Michelle melihat ada mobil lain di luar banker itu Dan ketika Michelle akan keluar Tiba-tiba ada seorang wanita yang memohon agar Michelle membukakan pintunya Dan dia bilang jika dirinya baik-baik saja Dan hanya terkena sedikit dari serangan senjata kimia Di sisi lain Howard langsung berteriak agar jangan sampai Michelle membukakan pintu itu Dan juga jangan membiarkan wanita itu masuk Singkat cerita Michelle pun kembali ke dalam banker Dan akhirnya dia mempercayai perkataan Howard Howard yang mendekati Michelle akhirnya mengaku jika dialah yang telah menabrak Michelle Di sini Howard menjelaskan pada saat itu dirinya sangat panik Karena sudah mulai terjadi serangan Dia mengendarai mobil di luar kendali Hingga akhirnya mencelakai Michelle Kemudian Howard memberikan baju milik wanita yang bernama Megan Untuk dipakai Michelle setelah dia mandi Howard juga memberitahu bahwa dia juga mengenal wanita yang di luar banker tadi Dia adalah tetangganya yang bernama Leslie Yang juga mengetahui banker miliknya Howard tidak mengizinkan dia masuk takutnya dia sudah tercemar oleh udara di luar Di sini Howard meminta tolong ke Michelle untuk menjahit luka di dahinya Michelle yang merasa bersalah dan sudah mulai percaya Akhirnya dia membantu Howard Howard bercerita bahwa wanita yang bernama Megan Adalah putri kandungnya Akan tetapi Megan sudah dibawa pergi oleh ibunya Karena dia merasa tingkah laku Howard semakin aneh Pada malam harinya Michelle dan Emmett saling bercerita Tentang masa lalu masing-masing dari mereka Michelle bilang bahwa selama ini dia selalu lari dari masalah Dan dia pun berjanji akan merubahnya Hari demi hari pun mereka lalui di dalam banker Singkat cerita pada saat Emmett dan Michelle sedang mengobrol Banker itu tiba-tiba bergetar Dan Howard berkata mungkin itu adalah suara helikopter dari musuh yang sedang berpatroli Lalu alarm banker pun tiba-tiba menyala Alarm itu menyala untuk memberi peringatan jika saluran udara di dalam banker ada yang tersumbat Itu artinya mereka akan kekurangan oksigen di dalam banker jika tidak segera dibetulkan Dikarenakan lubang ventilasi udaranya kecil dan hanya Michelle yang muat masuk ke dalamnya Michelle pun akhirnya masuk untuk memperbaiki saluran udara tersebut Sesampainya di atas banker dan membetulkan salurannya Dia melihat ada tangga ke atas yang mengarah ke pintu keluar yang lain Dan tentu saja pintu itu dalam kondisi terkunci Tapi saat mendekat dia melihat ada goresan di sana Yang bertuliskan help atau tolong Dia juga menemukan sebuah anting yang memiliki noda darah Singkat cerita Michelle pun memberitahukan temuannya itu ke Emmett Lalu Michelle menunjukkan anting dengan noda darah kering yang ditemukannya di atas Pas dicek anting itu sama persis seperti yang ada di foto Megan Dan yang lebih mengagetkannya lagi Emmett berkata wanita itu bukanlah Megan Tapi namanya Britney Teman sekelas dari kakaknya Emmett waktu SMA Britney menghilang 2 tahun yang lalu Dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa Howard telah menculik dan akhirnya membunuh si Britney Mengetahui hal itu mereka pun berencana untuk mengambil pistol milik Howard Dan kabur dari bunker ini Michelle yang bercita-cita sebagai perancang busana Dia pun memiliki ide untuk membuat kostum pelindung kulit dari tirai kamar mandi Lalu Emmett diam-diam mengambil gunting dan menyembunyikannya Di sini Emmett berhasil menipu Howard Dengan mengatakan mungkin saja sebelumnya Michelle menyentuh penyaring udara yang sudah terkontaminasi Dan mencemarkannya ke area kamar mandi Hingga akhirnya Emmett pun berhasil mendapatkan tirai kamar mandi itu Singkat cerita kostum dan masker gas pun mulai dikerjakan Tapi karena kostum itu hanya cukup untuk satu orang Jadi salah satu dari mereka harus keluar dan mencari bantuan Ketika Michelle melanjutkan untuk membuat kostum Tiba-tiba si Howard datang Untungnya semua barang-barang sudah disembunyikan Howard pun menyuruh mereka berdua masuk ke kamar mandi dengan membawa sebuah tong besar Yang ternyata berisi asam sulfat pelarut kimia Yang bahkan tubuh manusia sekalipun bisa larut di dalamnya Ternyata Howard menunjukkan ini karena dia menemukan gunting dan perkakas lainnya Howard tahu ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan Di sini Emmett pun berkata Jika itu adalah ulahnya Dan bukan ulah Michelle Emmett bilang dia akan membuat senjata dan akan digunakan untuk merebut pistol Howard Di sini Emmett pun meminta maaf Lalu tiba-tiba Howard menenangkan Michelle dengan berkata jika Emmett bisa mengancam kehidupan mereka Pada malam harinya pun Michelle berusaha untuk menenangkan dirinya Tidak lama kemudian Howard kembali datang dengan santainya Seakan tidak terjadi apa-apa Dia juga membawakan es krim untuk Michelle Dan ketika Howard sudah pergi Michelle pun menyelesaikan kostum dan masker gasnya Michelle langsung menyembunyikan masker gas di ventilasi udara Lalu tidak lama kemudian Howard kembali masuk dan bertanya Apakah semuanya baik-baik saja Dan tepat ketika Howard akan keluar ruangan Howard pun mengecek ventilasi udaranya Tetapi tangannya tidak sampai ke masker gas tersebut Lalu Howard melihat sesuatu di bawah kasurnya Michelle Dan disini Howard sangat emosi ketika melihat kostum itu Dan langsung menyerangnya Michelle langsung menjatuhkan tong yang berisi asam sulfat Sehingga mengenai sebagian tubuh Howard Dan dia pun bergegas mengambil kostum dan masker gas yang sudah dia buat Melihat Howard yang masih hidup Michelle pun kembali berusaha kabur dengan menjatuhkan nerak ke arahnya Perlahan bunker itu pun mulai terbakar dikarenakan kabel listrik yang terkena cairan asam sulfat tadi Michelle yang berusaha kabur melalui ventilasi kembali diserang oleh Howard Singkat cerita, akhirnya dia pun berhasil lolos Dengan cepat Michelle pun memakai kostumnya dan segera keluar dari bunker mengerikan itu Lalu Michelle bergegas menuju ke mobil Howard Dan ketika dia ingin masuk ke mobil kostumnya pun tersangkut Dengan panik dia pun mencoba memperbaiki kostumnya Kemudian Michelle melihat ke arah langit Dan ada sekelompok burung yang sedang terbang di atas Itu artinya Howard sudah berbohong Jika memang benar udara sudah terkontaminasi Pasti tidak akan ada hewan yang bisa terbang dengan bebas seperti itu Disini Michelle merasa kesal bahkan dia sampai menitikan air mata Karena merasa sudah dibodohi oleh Howard Lalu Michelle pun naik ke atas mobil itu Dan melihat ada pesawat dari kejauhan Sesaat kemudian bunker itu pun akhirnya meledak Dan karena ledakan tersebut Pesawat itu pun langsung mendatanginya Tapi pas dilihat lagi ternyata itu adalah pesawat alien Pesawat itu terlihat menurunkan seekor makhluk ke dalam ladang Untuk mengecek kondisi dari bunker itu Michelle yang tidak percaya dengan apa yang dia lihat Dia pun bergegas lari ke mobil milik Leslie Tetangganya Howard Tapi sayangnya mobil itu terkunci Dan alarmnya pun menyalah Dengan panik dia berlari dan bersembunyi di dalam gudang Yang ternyata terdapat mayat si Leslie di dalamnya Ketika dia mendapatkan kunci mobilnya Dia pun kembali berusaha kabur Tetapi pesawat alien itu datang Dengan mengeluarkan gas yang dapat meledak Michelle pun berlari menuju ke mobil Dan langsung memakai masker gas buatannya Sesaat kemudian Michelle kembali diserang oleh alien itu Tapi untungnya hanya masker gas Michelle yang berhasil diambil Mobil Michelle pun diangkat ke atas oleh pesawat alien itu Di sini Michelle yang sudah sangat merasa putus asa Dia pun melihat ada botol bir di dalam mobil itu Michelle pun membuat bom Molotov dari botol bir tersebut Lalu melemparkannya ke arah pesawat Sehingga dia pun berhasil meledakan pesawat tersebut Dengan menggunakan mobil itu Michelle pun bergegas pergi dari sana Di dalam perjalanan terdengar siaran dari radio Yang berkata jika kalian mendengar ini Berarti kalian berada di zona berbahaya Pergilah ke daerah Houston Karena ada banyak warga yang selamat di sana Dan kami sudah memenangkan pertempuran di sini Maka bergabunglah bersama kami Mengetahui hal itu Michelle pun langsung memutar mobilnya Lalu pergi menuju ke daerah Houston Dan film pun selesai Plot twist yang lumayan membingungkan Meskipun seperti yang kita tebak bahwa Howard memang seorang psikopat dan pedopil Dengan bukti dari foto yang Howard bilang kalau dia anak kandungnya yang bernama Megan Akan tetapi ternyata itu adalah Britney Yang sudah hilang selama 2 tahun Namun di sisi lain Howard juga benar mengenai dunia luar yang sedang diserang Bagi kalian yang punya teori lain bisa kalian share di kolom komentar Okelah teman-teman mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax